Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi ya di pertemuan keempat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia sederhana. Nah, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan ikatan kimia sederhana dan kompoen apa saja sih yang ada di dalam sebuah ikatan kimia sederhana, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia dimaksud adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain menerima elektron dan penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom. Jadi jelas ya, ada yang melepaskan, kemudian ada yang menerima elektron. Nah, tujuannya apa sih ikatan kimia ini? Yaitu adalah untuk pencapaian kestabilan suatu unsur ya. Jadi, suatu unsur bisa dikatakan stabil ketika terjadi ikatan kimia ya. Nah, sifat-sifat atom dalam unsur ya. Yang pertama, unsur gas mulia ya, itu sifatnya tentunya berbeda ya, dengan unsur gas yang lain ya, unsur-unsur dalam sistem periodik yang lain. Kemudian, setiap atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Kemudian, untuk memperoleh susunan elektron yang stabil, hanya dapat dicapai dengan cara berikatan ya. Makanya disebut dengan, ada yang namanya dengan ikatan kimia. Nah, ini proses pembentukan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki konfigurasi elektron stabil. Jadi, kuncinya satu ya, ketika kita mendengar ikatan kimia, bahwa tujuannya adalah untuk menstabilkan suatu unsur ya. Nah, kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron, seperti gas mulia ya, maka dia disebut dengan kaida oktat. Kemudian, yang memiliki dua elektron valensi, itu disebut dengan kaida duplet. Nah, pastinya dimaksud dengan oktat dan duplet ya. Yang pertama, unsur-unsur yang ditemukan di alam berupa senyawa seperti oksigen, karbon dioksida, air, amonia, ya, itu akan membentuk suatu ikatan stabil. Tetapi, jika unsur-unsur ditemukan bukan dalam bentuk senyawa, misalnya dalam bentuk unsur neon, kemudian AR, KR ya, dan lain-lain. Nah, elektron valensi pada unsur gas mulia berjumlah 8, ya, maka dia disebut dengan oktat, ya. Ikatan kimia dapat terbentuk apabila unsur menjadi bentuk ion baik anion maupun kation. Anion itu dia bersifat merupakan ion negatif, ya, kation ini merupakan ion positif. Nah, untuk aturan duplet ini, ya, karena dia, aturan duplet ini, dari namanya saja, dia terdiri dari elektron valensi 2, ya. Jadi, konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluar. Jadi, semua yang elektron terluarnya memiliki 2 elektron, berarti itu disebut dengan aturan duplet, ya. Kalau untuk keaturan oktat, berarti dia memiliki jumlah dari 8, ya, 8 elektron pada kulit terluar. Nah, senyawa yang memenuhi kaida duplet dan oktat. Yang pertama, senyawa duplet, ya. Contoh senyawa yang memenuhi kaida duplet adalah H2, ya. Jadi, karena dia terbentuk di atas 2 hidrogen, ya. Seperti yang dapat kami lihat pada gambar, ya, artinya dia berarti memiliki 2 elektron. Nah, kalau untuk yang oktat, ya, dia kan 8, ya, artinya dia jumlah ikatannya harus 8, ya. Jumlah elektron valensinya 8, makanya dia disebut dengan oktat. Jadi, beda, ya, ikatan kimia duplet sama oktat, ya. Ada yang 2, ada yang 8. Nah, ada yang gabungan antara oktat dan duplet, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya. Jumlah elektron valensinya ada 2. Ini yang biasa pada ikatan senyawa amonia, ya. Amonia ini dia memiliki kaida oktat dan duplet. Nah, pengecualian aturan oktat, ya. Yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktat. Atau oktat yang tidak sempurna, ya. Di sini kita bisa lihat contohnya. Jumlah elektron valensi 6. Artinya, 6 ini tidak mengikuti kaida oktat, yang seharusnya 8. Nah, kemudian yang ganjil, ya. Dia yang 7, ya. Yang 7 ini berarti dia juga tidak mengikuti aturan oktat. Nah, ada juga yang di atas 8. Misal, nih, kalian bisa lihat di gambar ini, ya. Bahwa jumlah elektron valensinya 10. Sehingga tidak mengenuhi kaida oktat. Nah, kegagalan aturan oktat, yaitu bahwa di dalam meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur-unsur transisi, maupun unsur post-transisi, ya. Seperti unsur logam setelah unsur transisi dalam sistem periodik unsur, ya. Seperti galium, timah, ya. dia merupakan unsur-unsur yang tidak memenuhi kaida oktat. Jadi, kaida oktat ini tidak bisa ditetapkan untuk semua jenis unsur ataupun senyawa. Kemudian, struktur atom proton, elektron, dan neutron. Ya, ini juga sempat kita singgung pada pertemuan minggu lalu, ya. Ada tiga jenis struktur, ya. Ada proton, elektron, dan neutron. Nah, kemudian ada konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, untuk konfigurasi atau susunan elektron suatu atom berdasarkan kulit-kulit atom tersebut, ya. Jadi, jika N sama dengan satu, maka dia berisi dua elektron. Jika N sama dengan dua, maka dia berisi dua-lapan elektron. Hal ini bisa menggunakan rumus ini, ya. 2N pangkat 2. Nah, ini aturan-aturan dalam pengisian konfigurasi elektron. Yang pertama adalah pengisian dimulai dari tingkat energi paling rendah ke tingkat energi paling tinggi dari kulit K, L, M, dan seterusnya. Jika jumlah elektron yang tersisa kurang atau sama dengan 8, maka ditempatkan pada kulit berikutnya. Nah, kemudian jumlah maksimum elektron pada kulit terluar juga ditentukan, ya. Artinya, dalam pengisian konfigurasi elektron ini untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca di dalam modul, ya. Nah, elektron valensi, ya. Elektron yang berperan di dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Jadi, elektron valensi ini memainkan peran di dalam proses pembentukan ikatan kimia. Kenapa? Karena yang pertama terikat dengan antar atom atau antar unsur adalah elektron terluarnya. Nah, elektron terluar itu disebut dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi ini ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron atom tersebut. Nah, ini namanya struktur lewis, ya. Struktur lewis ini merupakan suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia. Keberadaan struktur lewis ini sangat penting untuk menggambarkan jenis ikatan kimia yang terjadi dalam suatu proses senyawa. Jadi, ketika ingin melihat nih bahwa ikatan kimia ini dia menggambarkan jenis ikatan kimia ini itu membutuhkan namanya struktur lewis. Nah, ini adalah selambang struktur lewis, ya. Lambang struktur lewis ini digambarkan dengan gambar titik, ya. Silang atau bulat-bulatan kecil. Ini kita bisa lihat, ya. Tadi juga sudah sempat ada di contoh-contoh sebelumnya, ya. Bahwa ada lambang titik. Lambang titik ini merupakan struktur lewis. Kemudian ada lambang silang, ya. Lambang bulatan. Kemudian lambang kombinasi. Nah, tadi empat ini yang kemudian ada juga namanya lambang garis. struktur lewis. Jadi, struktur yang kalian pernah lihat pernah lihat yang menghubungkan antara suatu ikatan itu disebut dengan struktur lewis. Jadi, struktur lewis ini sangat-sangat penting untuk kalian pahami bagaimana prosesnya bisa terjadi kemudian perannya di dalam ikatan kimia seperti apa, ya. Nah, ini cara menggambarkan struktur lewis, ya. mengetahui terlebih dahulu tentang pasang elektron ikatan dan pasang elektron bebas, ya. Jadi, elektron ikatan ini adalah perasangan elektron valensi yang dipakai bersama oleh dua atau lebih dari salah satu atom. Kayak misalnya ini, ya. Jadi, kita tentukan nih PI-nya apa, ya. PIKatan bebasnya apa. Kemudian kita tentukan pasangan elektron elektron bebasnya apa yang terikat, PI, ya. Kemudian yang PEB itu pasangan elektron bebas, ya. Jadi, kita tentukan dulu nih kemudian ketika kita sudah menentukan bahwa kemudian kita tahu nih bahwa ternyata ikatannya di sini misalnya, ya. Nah, ini ada langkah-langkah menggambarkan struktur lewis molekul atau senyawa. Yang pertama adalah tentukan elektron valensi tiap atom dalam molekul. Hal ini bisa kalian lihat di tabel periodik modern, ya. Yang seperti kita jelaskan minggu lalu. Kemudian, jumlahkan semua elektron yang ada pada molekul tersebut. Kemudian, tentukan jumlah elektron yang terikat, ya. Tadi, ya, bahwa struktur lewis ini terdiri dari ikatan jumlah ikatan yang terikat sama jumlah ikatan yang bebas. kemudian, tentukan jumlah ikatan bebasnya, ya. Ini ada rumusnya juga. Kemudian, yang kelima, jika ditemukan pola yang janggal, dapat disesuaikan dengan kaida optet yang paling mungkin, ya. Artinya, misalnya, nih, ketika kita sudah membuat garis atau misalnya kita menggunakan struktur lewis titik, ya. Yang titik, kita menghubungkan misalnya yang H3. Kita bisa menentukan ikatan kimianya yang mana. Kemudian, kita bisa mengkategorikannya juga apakah dia termasuk optet atau duplet, ya. Ataukah yang termasuk pengecualian antar pengecualian dari kaida optet, ya. Nah, kemudian, terdapat beberapa pengecualian yang harus diperhatikan dalam menggambarkan struktur lewis, ya. Yang pertama, untuk boron, ya. Maksimal hanya dapat memiliki 6 elektron ketika dia berikatan. Kemudian, nitrogen, ya. Pada beberapa jenis nyawa hanya memiliki 7 elektron ketika berikatan. Kemudian, semua unsur yang berada pada periode ketiga seperti fosfor, sulfur, klorida, bromium, dan iodium. Nah, unsur logam transisi juga. Nah, ini juga kemungkinan memiliki elektron lebih dari 8, ya. Makanya, ada yang apa ya, yang 6, 7, 6, 7, dan lebih dari 8 itu kan merupakan pengecualian dalam kaedah oktet, ya. Jadi, kalian harus perhatikan yang mana saja yang bisa digolongkan sesuai dengan kaedah oktet duplet ataupun dua-duanya, dan yang mana yang harus dikecualikan. Oke, paham ya? Jadi, ikatan kimia seperti apa, kemudian pengisian dalam pembentukan proses pembentukan ikatan kimia seperti apa, struktur lewis itu fungsinya apa di dalam sebuah ikatan kimia, kemudian kaedah oktet dan duplet, ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca di dalam modul, ya. Dan mengerjakan kuis maupun tugas. Oke, sekian hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.